Paul Tracking Institute merilis survei calon presiden 2014 dengan sosok figur muda. Gubernur terpilih DKI Jakarta Jokowi Dodo atau Jokowi menempati peringkat pertama dari 34 nama figur muda yang masuk dalam survei. Direktur eksekutif Hanta Yuda menuturkan hasil riset diperoleh berdasarkan 13 aspek penilaian. Di antaranya visioner, kemampuan, memimpin, komunikasi, intelektual, dan pengalaman. Jokowi meraih skor 79,6. Di peringkat kedua muncul nama dari Akademisi Anies Baswedan dengan skor 78,2. Kemudian disusul dengan nama Hafifah Indara Parawansa dengan nilai 71,2. Sri Mulyani dengan skor 70,2 berada di peringkat 4 dan Lukman Hakim Saifuddin dengan nilai 64,4. Figur muda yang aktif di luar politik dinilai lebih dipandang lebih berintegrasi. Ya selain itu, Hanta mengatakan Jokowi akan kembali meraih simpatik jika dalam jangka waktu 2 tahun dapat menonjolkan prestasinya sebagai Gubernur DKI. Yang menentukan skor tinggi rendahnya beberapa kandidat kita ini dari 35 kandidat ini, yang pertama karena rekam jejak. Nah, tampaknya Jokowi itu punya rekam jejak yang relatif baik, kemudian memiliki pengalaman prestatif. Dianggap mungkin oleh publik punya pengalaman prestatif. Dan yang ketiga, saya kira ini Jokowi efek karena baru saja memenangkan pertarungan Pilkada DKI. Dan ternyata itu juga mungkin juga berpengaruh terhadap pakar, terhadap pabrik main leaders kita yang dari partai politik, politisi senior, kemudian LSM, kemudian pemuda dan mahasiswa dan sebagainya. Dan kita berpengaruh terhadap kandidatnya,